Bho Sel Bho tell ini bbole poin yang 4.. lumayan banget masih 30 detik lagi Nah, sebelum kamu lanjutkan sautan video ini aku pengen kamu untuk subscribe subscribe this channel nyalakan loncengnya juga ya 3 2 1 Udah, nah gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Stop! Selamat siang semuanya! Siang! Ketemu lagi dengan saya, Tia Riasia. Saya Leonel Hendrik. Pasnya di quiz? Masih? Main? Kata? 100% Indonesia! Pasti kita akan seru-seruan ya, disini ya. Karena akan ada total hadiah 60-an juta loh. Banyak banget. Dan kita disini ada 4 babak yang bakalan seru-seru. Ntar kita akan jelasin gimana cara bermainnya. Makanya nonton terus, jangan kemana-mana tetap di quiz. Masih main kata 100% Indonesia! Ya, di quiz masih main kata ini akan ada 4 permainan nanti. Yang pertama susun kata, sambung kata, lempar kata, dan bonus kata. Dan yang paling ditunggu-tunggu bisa membawa pulang uang puluhan juta rupiah, yaitu permainan bonus kata. Tapi gue hari ini mau curhatin. Kenapa, kenapa mau curhat? Jadi gini. Kalau ini sih yang galau ya namanya ya? Ini sih yang galau. Ya waktu dulu tuh waktu gue kecil tuh gue tuh pengen banget belajar gambar. Oh gitu? Terus? Tapi sama mama gue gak boleh. Gak diizinin? Iya. Dilarang? Tau. Ya pasti sih kalau gue jadi nyokap lo juga gue bakal ngelarang. Kenapa? Gak ada bakat. Tapi kalau ngomong-ngomong soal gambar nih, soal desain. Kita kedatangan teman-teman dari... Komunitas Desain Grafik Jakarta! Yeay! Kita kenalan dulu satu-satu. Dari kelompok kuning ada artisti Kofart! Yeay! Oke, selanjutnya ada dari kelompok hijau. Ada Gutsain! Yeay! Wow, 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 wow. Ini teman-teman dari kampus mana? Bingung gak kampus kayaknya dia. Universitas Indonesia. Oh, Universitas Indonesia! Ada kelas gue lo ya? Aduh, kelas dari mana? Ada, ada. Lo, universitas insya Allah lo. Oke, selanjutnya ada dari kelompok merah yaitu Friendly Designer! Yeay! Kalau gitu, yang terakhir? Dari kelompok merah ada SRA Grafis! SRA Grafis! We are number one! Yeay! Oke, kalau gitu kita langsung aja bermain di babak yang pertama yaitu babak... Susun Kata! Sekarang gini teman-teman, sebelum kita main di permainan pertama yaitu permainan Susun Kata, gue sama Tia mau jelasin dulu peraturannya ya. Oke, peraturan gampang banget. Di babak Susun Kata ini nanti setiap kelompok dipersilakan untuk mengambil 10 huruf yang ada di lemari kata secara acak. Benar, nanti tugas kalian adalah menyusun dari 10 huruf itu menjadi kata-kata sebanyak-banyak ya. Semakin banyak kata, bagus juga poin yang kalian punya. Yang paling penting, ini yang pertama nih. Jadi kelompok dengan poin terendah akan tereliminasi dan mendapatkan hukuman. Kalau gitu langsung aja kita bermain dengan kelompok kuning di babak Susun Kata. Ya, 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 ya. Yeay, 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 yeay. Oke, kita udah ada kelompok kuning di sini. Ya, kapten siapa yang mau main kapten? Kapten, Fanny sama BG. Fanny sama BG. Maju kembang. Fanny, BG ya. Oke, di kolom atas ada huruf V, C, C, U, dan I. Di kolom bawah ada I, S, T, W, dan S. Ini bisa dilihat ya, poinnya gede-gede banget. Harus dipakai, jangan sampai enggak. Oke, siap. Waktunya satu setengah menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, ayo, ayo. Wah, dia mulai dari huruf ini. Kira-kira buat apa nih ya? C-O, C-nya harus dipakai loh. Hati-hati jangan membentuk singkatan. Jangan membentuk... Jangan lupa juga jangan berdepesan. Oke. Lima detik lagi nih. Lima detik lagi. Itu. I-U. Kalau bisa... Jangan berdepesan. Jangan berdepesan. Kalau berdepesan harus mempunyai makna dari kedua belah sisi. Ya, waktunya ada berapa lagi? Sebentar, Tia. Sudah lihat dulu. Tinggal. Silahkan BG sama Fanny kembali ke tempatnya. Di sini ada huruf... Ada tiga kata. Ada cuci. Ada itu dan... Dan ada si. Oke, kita cek dulu. Kata cuci. Apakah kata cuci ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada. Ada. Kita mempertahankan barang tertentu. Cuci. Poin kata cuci adalah... Delapan belah. Berikutnya, Tati. Berikutnya ada kata? Kita itu. Cek dulu ya. Apakah kata itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, adalah... Ada. Poin dari kata itu adalah... Tiga. Berikutnya, yang terakhir itu ada kata si. Apakah kata si ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, adalah... Ada. Dan poin dari kata si adalah... Dua. Cok, T. Berarti total perolehan kelompok kuning berapa, T. Dua puluh tiga. Ya, waktunya kata, T. Tingin. Tingin ya buat kelompok-kelompok lainnya. Berarti harus di atas. Dua puluh tiga. Kalau gitu, kita langsung aja lanjut bermain dengan kelompok... Hijau. Ya. Oke, kita udah ada kelompok hijau. Oke, Kapten, siapa yang mau main di sini, Kapten? Siapa? Ada Wewe dan Maula. Silahkan di sini. We. We. Oke, di kelompok atas ada huruf U, P, U, D, dan U. Di kelompok bawah ada D, E, H, L, dan T. Bisa aja. Oh, ini lebih saja. Oke, silahkan waktunya satu setengah menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, mau aku bantik tau, ayo. Ucap banget kok, gak bisa. Dul, 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 dul. Dulu, dul, dul. Masih dulu lagi. Mendingan dikebawain dikit. Bener-bener. Oh, ini aku kebatuin. Sudah. Sudah, itu cuma ngelak-ngelak. Due, dua. Due. Due, P, L. Due, P, L. Oke, bagus. P, L, bukan. P, L. P, L, P, L, P, L. Ini P, poinnya empat ya. Lumayan banget. Masih. Tiga puluh detik lagi. Wewe dan Wowo silahkan kembali ke tempatnya ya. Kita ada kata dulu. Ada kata pel. Ada kata duh. Dan kata du. Yang pertama, kata dulu. Apakah kata dulu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada gak ya? Ada dong. Gak ada. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dulu itu tidak ada yang ada dahulu. Dahulu semua indah. Eh, eh, eh. Oke, selanjutnya ada kata pel. Apakah kata pel ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada gak ya? Ada. Dan poin dari kata pel adalah? Sembilan. Berikutnya. Kita ada kata duh. Duh. Aduh. Aduh itu. Apa kata duh ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada gak ya? Ada dong. Ada. Duh itu adalah kata untuk menyatakan rasa sakit. Poin dari kata duh adalah? Delapan. Terakhir. Ada kata duh. Apakah kata duh ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tidak ada. Dan total poin yang dikumpulkan oleh kelompok hijau adalah? Tujuh belas. Ini lumayan di posisi yang sulit ya. Karena berarti sudah di bawah dari kelompok kuning. Kuning. Langsung aja ya. Kita bermain dengan kelompok berikutnya. Kelompok merah. Oke. Kita udah punya kelompok merah. Kapten. Siapa yang main? Uri sama Fevri. Uri sama Fevri. Uri sama Fevri. Uri sama Fevri. Oke di kolom bawah itu ada Ruka, U, S, O dan N. Di kolom bawah itu ada R, S, D, T sama A. Oke. Waktunya satu setengah menit. Dimulai dari sekarang. Gak bisa. Ayo, Fevri. Fevri. Gak bisa. Sekarang kalau pakainya lebih semangat. Gak bisa. Karena ini adik-adik kan. Ya. Ini sedangkan. Buta. Mbuta. Buta. Masih ada lagi. Kus. Ini harus terpakai semua ya. Karena ini lumayan kecil ya. Kalau udah yakin kunci aja Kunci oke yakin kunci Silahkan kembali ke tempat Ya kita sudah ada kata buta Kuno Ras Dan so Yang pertama adalah kata buta Apakah kata buta ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pasti ada dong Ada Dan poin dari kata buta adalah? Delapan Selanjutnya ada kata kuno Apakah kata kuno ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada gak ya? Pasti ada dong Ada Dan poin dari kata kuno adalah? Lima Berikutnya kita ada kata ras Apakah serta ras ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada dong Ada Ras Ras artinya golongan bangsa berdasarkan ciri fisik Poin kata ras adalah Tiga So Kita ke kata yang terakhir So Apakah kata yang terakhir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada Ada gak ya? Ada Gak ada Ngarang aja Kita total dulu ya Berarti Koin yang berhasil dikumpulkan oleh kelompok merah adalah 16 Kelompok hijau senang banget Ijau senang Berarti mereka udah aman bisa lolos ke babak selanjutnya ya Tapi Jadi tinggal kelompok biru sama kelompok merah nih Ya Dek-dekan nih Oke Kalau gitu langsung aja kita bermain dengan kelompok Biru Yeay Ini dia kelompok yang terakhir itu kelompok Biru Kapten Siapa yang main? Bahtiar dan Nisa Bahtiar sama Nisa langsung ke depan Nisa lemes amat nih Sudah makan belum Nis? Eh jatuh tuh kan Silah ke sini Gak mau deketek sama Onil Takut aja sama gue Oke Kalau gitu di kolom atas ada huruf F, A, S, E, dan G Di kolom bawah ada A, S, T, M, dan N Ya siap ya Waktunya satu setengah menit Dimulai dari sekarang Ayo Kira-kira bisa gak ya Kira-kira bisa gak ya Kira-kira bisa Kau ini tuh banget banget Gak bisa Tapi pikirannya gak mana-mana Tapi kapten ini rehatin waktu mulu Di sini sudah ada kata fase Ada kata ga Gak apa ya Gak, jatuh Pas jang Masih ada 50 nertes lagi Masih banyak Jangan Ayo temen-temennya boleh nge japanese lagi Ayo temen-temennya Taman. Taman. Ini kok yang dikit yang dibawa doang. Yang di atas diem aja dianggurin. Kayaknya yang dibawa pinter nih. Gas. Udah kunci. Oke yang pertama ada kata fase. Ada kata taman. Dan juga gas. Kita cek dulu apakah kata fase. Ada di dalam Kabupus Besar Bahasa Indonesia. Ada gak ya? Ada. 100% ada. Ada. Fasa artinya masa perubahan. Ya betul. Tingkatan masa perubahan. Poinnya delapan. Wow. Lumayan. Deg-degan nih Merani. Berikutnya ada kata taman. Apakah kata taman ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada gak ya? Ada. Taman artinya kebun. Kebun yang ditanami bunga-bunga. Dan poin dari kata taman adalah. Nah. Terakhir itu. Ada kata gas. Apakah kata gas ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada gak ya? 100% ada. Ada. Dan arti kata gas adalah zat teringat seperti udara. Poinnya kata gas. 5. Wah. Totalnya kelompok biru adalah. 19. Yeay. Jadi. Berarti terpaksa kelompok merah adalah. Kelompok yang mendapatkan poin terendah. Akan tereliminasi dan mendapatkan. Hukuman. Ayo ya. Kita ke kelompok merah yuk. Oke. Nah nanti. Kelompok-kelompok yang akan tereliminasi dan mendapatkan hukuman. Kita akan memberikan satu hukuman yang sama. Oke. Dan hukumannya untuk kelompok yang akan tereliminasi adalah. Kuda Lumping. Berarti sekarang ini Ti. Jadi semua kelompok itu hukumannya tetap satu. Kuda Lumping. Tapi kita lihat bagaimana suruhnya mereka menjalani hukuman. Dan gimana suruhnya mereka jadi. Penonton. Karena kelompok terseru dan terheboh akan mendapatkan. 1 juta rupiah. Pengen lihat gimana kuda lumping. Ini dia. Hukumannya. Siap. Satu. Dua. Tiga. Pukul dipukul. Oh dia. Dia gak dapet kuda. Si. Si putri. Si mentang dulu. Ya. Pukul temennya. Eh. Ya. Pukul jadi kuda dulu deh. Oke. Ini udah ada kuda. Oke. Kita sudah ada tiga kelompok yang akan bermain di permainan. Berikutnya itu permainan. Sambung Kata. Kira-kira siapa yang akan berhasil maju ke babak selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Masih Main Kata. 100% Indonesia. Jangan sampai di awal. callsih Main Kata. Tersang. Tersang. Terima kasih.